Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Tampomas, Sumedang, Jawa Barat, Kamis Siang, kericuhan terjadi akibat para pedagang menolak lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP, Sumedang. Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Tampomas, Sumedang ini terlibat kericuhan dengan petugas polisi pemong preja yang tengah melakukan penertiban lapak yang berdiri sepanjang Jalan Tampomas, Kamis Siang. Penertiban yang awalnya kondusif, tiba-tiba menjadi ricu saat salah seorang perwakilan pedagang kaki lima saling dorong dan baku hantam dengan salah seorang petugas Pol PP. Menurut pihak Satpol PP, penertiban kali ini sudah sesuai prosedur. Lapak terpaksa ditertibkan karena mengganggu Jalan Satu Arah, yakni Jalan Tampomas. Jadi ini bukan masalah susah dan tidaknya diatur ya. Ini sebetulnya sudah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP, di mana kawasan Tampomas ini harus bebas dari PKL. Kawasan Tampomas ini terdiri dari 11 April, Panjengkiran, dan jalur Tampomas ini. Nah jalur Tampomas ini kan sekarang sudah masuk satu jalur. Inilah barometernya. Keberadaan PKL tidak mau diatur atau mudah diatur itu bukan seperti itu. Tapi ini bisa saja prediksi saya istilahnya mungkin ada suatu keinginan daripada mereka yang sampai saat sekarang ini belum terwadahi oleh pemerintah. Penertiban pedagang KK5 ini bukan kali pertama dilakukan. Para pedagang di Jalan Tampomas selalu kembali berjualan dengan alasan belum ada ganti rugi atau lokasi baru dari pemerintah. Diki Guntara, Bandung TV